Pace Bene masih di Mea Kulpa Yaakob Utama, pendiri Kompas Gramedia meninggal dunia, request cut in pace Pertama-tama, mengapa menjadi perlu ini untuk dibahas? Pertama, secara pribadi, saya membaca kuran Kompas dan kuran Bula waktu saya sejak di seminari menengah dan sangat berpengaruh dalam literasi yang saya terima informasi-informasi dan berpengaruh dalam proses berpikir sedikit banyak dan itu tidak lepas dari sentuhan Bapak Yaakob Utama ini ada Bapak Yaakob Utama bersama dengan PK Oyong, Petrus Canisius Oyong yang mendirikan Kompas Harian dan yang kedua yang membuat menarik untuk dibahas adalah bahwa dia pernah studi di seminari mengenang pendidikan calon imam tetapi harinya keluar juga Yaakob Utama, kita bisa lihat profil singkatnya lahir 27 September 1931 di Kecamatan Borobudur katanya di Magelang di Jawa Tengah waktu itu masih Hindia Belanda 1931 dan meninggal 9 September 2020 88-89 tahun di Jakarta, Indonesia pekerjaan, pendiri harian kompas tentu kalau kita dalami biografinya bukan kompas tetapi ada harian-hari media-media lain sebelumnya ada Mingguan Penabur ada Intisari ada kemudian kompas ini dan majalah-majalah rohani yang tidak lepas dari sentuhannya nasehat-nasehatnya panduannya dia aktif di media 1965-2020 sampai pada akhir hidupnya anaknya Lilik Utama Irwan Utama yang juga terlibat di media sebenarnya pernah juga dan menjadi CEO dari Kompas Gramedia juga Lilik Utama orang tuanya Raimundus Josef Sandiu Broto Susiswo Margareta Kartona sangat katolik nama orang tuanya dan kerabatnya ada Sunarko, Prayogo, dan Henrat Mojo bagaimana masa pendidikannya ditempuh? oh kita coba lihat bagaimana prosesnya dia adalah wartawan Indonesia yang dikenal sebagai salah satu pendiri surat kabar kompas pernah menjadi direktur kelompok Kompas Gramedia dan pengurus persatuan wartawan Indonesia PWI pernah menjabat itu dan penasehat konfederasi wartawan nasihat menerima gelar Dr. Honoris Causa di bidang komunikasi dari Universitas Gajah Mada dan menerima penghargaan bintang maha putra utama dari pemerintah Indonesia tahun 1973 dia adalah putra seorang pensiunan guru di Sleman guru di Sleman, di Yogyakarta sudah mulai menjadi menjalani karir jurnalistik sejak di Mingguan Penabur tahun 1956 dan kemudian bersama Ooyong P.K. Ooyong mendirikan majalah inti sari tahun 1963 dan kemudian dua tahun kemudian mendirikan harian kompas harian kompas dan hingga kini masih bertahan tahun 80-an kompas Gramedia Group berkembang pesat terutama di bidang komunikasi dan sekarang sudah menyentuh banyak hal media massa toko buku percetakan radio hotel lembaga pendidikan dan event organizer juga stasiun TV hingga universitas dan ada rekan-rekan seperjalanannya di media Yusuf Manandi Muhammad Kudori Erik Samola Fikri Jufri Gunawan Muhammad dan mereka itu mendirikan The Jakarta Post saya juga dapat file The Jakarta Post dalam format PDF ya kurang-kurangnya bisa melihat-lihat gambarnya dan beberapa teksnya oke proses pendidikan menawarkan pendidikan dasar di Jogja di Yogyakarta dan kemudian ke sekolah seminari menengah di Yogyakarta 1951 lalu sempat bekerja menjadi guru di SMP Mardi Yuwana dan SMP Van Leet di Jakarta seraya bekerja dan bekerja sebagai redaktur Mingguan Penahabur saya pikir nilai kerohanian dari Bapak Jakob Utama juga istimewa ya dia memiliki memberikan perhatian khusus pada pernyat kalimat Providencia Divina Providencia Dei penyelenggaraan Allah bahwa Allah terlibat dalam hidup kita dia pernah mengatakan itu dalam satu wawancara dan akhirnya dia juga sampai ke tingkat universitas mendalami jurnalistik berpengaruh saya pikir literasinya dan dia bekerja sama dengan P.K. Ojung Petrus Canisius meskipun Ojung Pengkon dari bahasa dari nama aslinya dan mereka mendirikan media yang bisa kita nikmati bersama sekali lagi menjadi berarti untuk saya dan saya buat video ini ya pertama dia berpengaruh kepada saya secara tidak langsung lewat harian kompas yang hampir setiap hari saya baca ketika saya di seminar menengah dulu dan ada mingguan sempat dua mingguan sempat tiga kali seminggu bola tetapi kemudian ditiadakan karena beralih menjadi media online dan itu sangat memberikan kesan yang banyak ya sedikit informasi Pak C.E. Beneng